Kecelakan ini terjadi di jalur Surabaya-Banyuwangi, Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Lumajang. Kedua kendaraan bertabrakan antara minibus dan bes restu hingga ringsek bagian depan. Kecelakan antar kendaraan syarat muatan diduga karena ulah kebut-kebutan bes restu nomor polisi N7182UG. Bus ini melaju kencang saling mendahului dengan bes di depannya dari arah Surabaya. Naas bersama saat dari arah perlawanan muncul minibus dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Polisi langsung mengevakuasi korban dibawa ke rumah sakit Jatiroto dan rumah sakit Bayangkara setempat. Polisi juga langsung menggelar olah kejadian. Hasil data polisi menunjukkan korban luka berjumlah 19 orang dan satu korban tewas saji 50 tahun supir minibus warga desa Sukerejo, Kunir, Lumajang. Sedangkan supir bus restu melarikan diri. Pastinya kita masih lakukan pendataan, tapi dari informasi saksi-saksi belasan penumpang dari bus maupun dari alat, jumlah yang meninggal dunia juga tadi baru kita datangkan ada satu yang meninggal dunia. Kita baru memastikan identitas yang bersampingkan. Semua korban langsung mendapat perawatan darurat rumah sakit. Umumnya menderita patah tulang kaki termasuk dua korban usia anak-anak. Semua korban hingga kemarin masih dalam pendataan petugas. Keterangan sementara, penumpang minibus adalah warga Lumajang, rombongan guru yang rekreasi di pantai Pasir Putih, Ambulu, Jember.